String! Kembali lagi buat semuanya Hari ini kita akan masuk lagi di konten video call bersama teman Tapi kita masuk di konten bincang-bincang teman Oke, sama siapa hari ini saya akan video call? Ini gadis cantik yang pokoknya mah heboh di kalangan pria dengan keseksiannya Kita akan ngobrol-ngobrol seputar Ramadan dan juga seputar keadaan Pada saat ini apa yang dia lakukan Oke, tetap di bincang-bincang teman Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sehat Sehat Ece Sehat, itu nges diri koca Nges Aduh Oke nih Guys kawan-kawan hari ini saya lagi ngobrol dengan DJ ternama Oh dia di Singapura terkenal guys Wow Bisa woi Jadi ini tuh anaknya Mbak Acem Dinar Dinar Ya Tapi kan kalo kita gak ada aktivitasnya jadi kepikiran Abis ya gak ada Kerjaan Tapi penghasilan dari mana bukan masalah jumlahnya Aku pengen uang segini Uang segini Uang segini Tapi gara-gara gak ada kerjaan itu di diem Gitu Jadi Pak Nanti jadi gendut Oke gitu Ya tuh kalo gak ada kerjaan Atau apa kek Atau misalkan ngechat langit Ngechat es batu Atau naon we Atau apa yang dikerjakan Daripada kamu stress Ya Eta ngajiin konten youtube Ogeda view nanti Sa Allah tiga yang pake kerudung mah gening Hehehehe Kan biasa nanti Dinar tuh bikin konten youtube Itu kalo view nya besar itu Kalo dinari itu kan tour ke luar kota Atau memperkenalkan Dari bajunya tuh seksi geningan Kenapa ya Iya view nya tuh besar Tapi sekarang tuh Dinar tuh bikin konten pake hijab Terus ada kayak Cereti apa ngebagiin sembako gitu Gak ada yang nonton Atau udah gak ada penghasilan dari youtubenya Jadi stress Bincang layar videographer liur Hehehehe Ya tuh Gak apa apa Kan namanya juga berjuang Atau Iya Nah Tapi Sekarang Di wabah corona ini kan Masih ayahnya masih Iya Masih jadi perbincangan Jadi Sekarang ada yang namanya PSBB Dan yang lain-lain Nah lebaran juga katanya mudik Tidak boleh Nah Kamu berarti ente mudik oke ke Cianyur ke Ke si abah Acep Ente Jadi engga kayaknya engga sih Tapi liat dulu Liat nanti ya Kalo boleh mudik Aku bakal mudik Tapi kalo misalkan PSBB nya semakin ketat Ya Dinar juga gak mau egois gitu Kang Sule Ya udah berarti bakalan diem aja di rumah gitu Di apartemen sama Aku disini cuma sama adik sama asisten bertiga doa Hmm Tapi selama ini Komunikasi dengan keluarga di Cianyur Ada kehariwangan gak dari mereka gitu Dengan kondisi sekarang ini Jadi karena itu Malunya tuh Dinar tuh balik gitu Diteleponin terus Gak ngerti-ngerti mereka itu Kan kemarin juga Tau Corona tuh dari Arafi Atau dari Kang Sule Pas ditelepon Baru tau kok Corona itu virus Dikira itu Corona tuh orang Katanya gitu Hehehehehehe Geseh kan gitu mak Memperjelasannya Kang Sule Pan Cianyur lagi di kampung Jadi susah mengerti Berarti perlu Kalo disana mak Karena gara-gara kampung banget kan Di gunung ya Kang Sule Jadi disana itu Menurut ada yang kena Corona Jadi sholat taraweber juga masih berjamaah Oh masih ya Oke 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 lah Kalo untuk urusan masalah Corona Mudik dan yang lain-lain Mungkin ada sebagian orang Yang ngikuti aturan pemerintah Ayah Oge Anuka Karena kangen Dia memaksakan untuk pulang Dan yang lain-lain ya Nah Saya mau Sekalian ngobrol Sama Dinar Candy Aku juga kan kenal sama Dinar Aku liat-liat di Youtube Terus liat di Instagram Kamu ini kan sebagai DJ seksi Yang followersnya itu Sebagian Banyaknya itu Kaum Adam lah gitu ya Laki-laki Awal mula Kamu terjun ke dunia DJ itu Kumaha Pas kuliah Di bandung Semester 1 Belajar Belajar les DJ Penasaran Aja gitu Bang Sule kan suka sama musiknya Musiknya sejedak juduk Asa enaknya gitu Hehehe Nya 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 Uraang tuh yang milu Yang SDJ Ipekanti Uraang tuh kan tiba lagi Kan dulu ada Facebook sama BBM Aku tuh Osok foto-foto shoot Aduh sehareksi Kali kikik ituan Entah Ipekanti diundang nge-DJ Di daerah Bandung Bah.. Dulu tuh cuma dibayar 200 ribu doang Udah seneng aja anak berkuliah Jadi sepulang tuh dikumpulin Tiba-tiba naik-naik harganya tuh Terus ada Ada panggilan ke luar kota Udah bayarannya tuh kayak 2 juta Ah ke luar kota Weah gitu Pergi naik kereta Kalo gak salah Jawa Tengah masih ingat Nah dari situ udah banyak penghasilan tuh lumayan Terus lama-lama Dina tuh jadi Apa namanya tuh kan semester 5 Ada yang ngawarin Eh ada produser Ada pokoknya Produser musik dari Jakarta Eh mau gak kamu jadi penyanyi dangdut Tapi kamu nanti Lagunya bayar sendiri Gitu Nah terus Harga lagu Nanti pokoknya 2 lagu tuh 60 juta Kalo gak salah Ta mentah Weah kan si bapak Si bapak te Bahulama ke Etan nolak Di ayat pitan gitu ta Menta kan si bapak Agar te Ganti 60 juta Itu udah cukup Pangsulnya Jadi kan Mayar apartemennya nyewa Di Jakarta Terus Ternyata Loba ini itunya Lalu wih bernah 100 juta ma 150 juta ma Bapak TCM Tapi Kak tipu Oh Sempet gitu oge Tiba-tiba Si lagu nanti The Puraya dirilis CG Terus ditinggalin gitu Terus Disana tuh Akhir-akhirnya Dia tuh tetep jadi DJ Tiba-tiba Ada undangan ke TV Gitu Jadi Jadi Cuman TV nya tuh Yang bisa nonton tuh Cuman Jakarta doang Gitu Terus disitu kayak Di kontrak sebulan Gitu Tapi orang-orang yang nipu kamu Masih kenal Sampai saat ini Oh Ditipunya tuh Dua kali Sebelum masuk-masuk ke TV itu Ditipunya dua kali sama mereka itu Pokoknya Sampai dia itu Nikahnya itu Pakai uang dari kita Serius? Iya Tapi Kamu masih apal Orangnya masih Masih Apal Apal Tapi ya Malas juga kan Kalau dilaporin ke polisi juga Pakai duit dari gitu kan Jadi malas Oh yaudah Biarin Lier Berarti Berarti buah dari keikhlasan kamu nya Ibarat nanti Aku ngasih ikhlas gana Kamu kan sekarang jadi terkenalannya Di Indonesia Gitu kan Berarti Perjuangan nanti Hese kapsulnya gak Gak langsung Gak langsung gitu Awalnya kan DJ seksi-seksian Eh hujat banyak orang Sana sini Terus aku lama-lama Oh ternyata cantik sama seksi itu Bisa dibeli kan Kayak Maaf ya Maaf maaf Kalau dunia malem tuh ya Banyak yang jadi simpenan om-om Terus aku itu banyak digodain sama Kakek-kakek yang udah setruk umur 70 tuh Pada malam Iya mah beneran Kalau sering Klub di Jawa Tengah Si owner itu nge-setruk 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 Tapi dia tuh doyan Pisar ke cewek Ada pokoknya cewek tuh Pokoknya cewek yang diundang kesana Itu pokoknya pacarnya dia aja Hmm Oke Dinartu sampai di breaklist Sama ada lima klub Gara-gara gak mau Sudah udah opa-opa Sudah 60-70 tahun gitu Hmm Karena suka sama kamu Iya Jadi dia tuh penasaran Pokoknya siapa aja yang mau sama dia Dimainin terus di klub itu Gitu Oke berarti Kamu Ibaratnya perjuangannya luar biasa ya Luar biasa Nah Artinya kan orang itu Memandang kamu tuh gampang gitu kan Padahal kan Dari situ tuh Dinartu ya Dari situ Ah Atau aku tuh Belajar produce musik sendiri gitu ya Terus dari situ aku tuh Kenalan bersama DJ-DJ cowok gitu ya Terus mereka itu Para bisa bikin musik Terus diajarin Akhirnya tuh Dinartu Rilis lagu Pang Sule Awalnya sih Dinartu Apa namanya tuh Ah biasa aja Mungkin lagunya bakal biasa aja gitu Terus tiba-tiba tembus 10 juta Eh 10 juta viewers Nah itu tuh rame di klub-klub tuh Jadi yang undang Dinartu Cuma nungguin itu Nah Disana Dinartu udah mulai Harganya tuh udah 15 juta 20 juta Per sekali Eh Per sekali show Naik-naik terus dari sana Sampai sekarang gitu Naik-naik terus Nah Tiba-tiba Dinartu Dapet nominasi Kang Sule Nominasinya itu Dulu di 2018 tuh EDM Asia Nomor 16 Terus Ehm Female Sexy DJ Nomor 1 Ranking 1 tadi Asia Terus Dinartu dapet tour Asia Ke mana sih Ke Qatar Ke Jepang Ke Pilipin Ke Ke India Jadi intinya gini merenya Dinart Candy Ehm Perjuangan kamu tuh sangat Luar biasa lah ya Mau menjadi DJ Sampai dapet penghargaan Dan yang lain-lain Nah Ini pandangan Pandangan dari masyarakat Ataupun keluarga Dengan keadaan Kamu bekerja kan Kamu tuh harus seksi Gitu nya Apa Bagaimana cara kamu menjelaskan Kepada Orang tua Awalnya mah Bapak juga ga nerima Pernah Kan Ehm Bapak mah tau ya Nggak tau DJ itu ngapain kan Terus tiba-tiba Dikirimin foto Ada sama Sama Tetangga Dikirimin fotonya tuh Diprint Kang Sule 10 printan Dinar nuker di pantai Hiburan Maka bikini doa Aisyah Bapak itu kan disana itu Punya anak ngaji Apa, anak itu yang belajar ngaji Ke Bapak banyak gitu Terus Bapak itu langsung sakit ngeliat itu Pokoknya hampir pingsan katanya gitu Terus Dinar itu dimarahin Lewat telpon, terus gak dikabarin Selama 4 bulan sama mereka Saking gak maunya Nah dari situ juga Dinar itu ngebuktiin Oh dia itu harus berprestasi, gak boleh seksi-seksian Kayak gitu, dari situ aku kayak Mulai kerja keras gitu loh Kang Sule Jadi sekarang itu kalau Dinar show tuh Gak pake kostumnya tuh Bertema misalkan pake baju polisi Pake baju army Gitu-gitu gak yang terbuka Kayak dulu Berarti Dinar sempat Dimarahin sama orang tua Karena keseksian kamu ya Yang akhirnya dari situ kamu Mulai untuk menutupi Tidak terlalu seksi Iya dengan caranya tuh ya Biar berprestasi gitu loh Kang Sule Karena memang ada jalan prestasi Cuman kerjanya memang harus keras banget gitu Oke, mungkin itu pengalaman lama ya Perjalanan lah gitu ya Oke, nah ini kan banyak juga netizen ya Setelah corona ini Ataupun di bulan Ramadan ini Melihat Dinar Candy ini kan memakai hijab Nah, banyak pertanyaan katanya Apakah Dinar Candy akan seterusnya memakai hijab Atau memang hanya ukur bulan puasa aja Katanya gitu Ukur bulan puasa aja Kenapa? Iya lah Bukan Kang Sule Kan Dinar tuh bulan puasa tuh Tujuannya kan Memang gak ada kerjaan juga Lagi corona juga Gak bisa kemana-mana Kenapa enggak kita Fokus gitu Kusu ibadah gitu loh Biar doa-doa kita tuh dikabul gitu Jadi, ya kalau misalkan abis bulan puasa Dinar terus pakai hijab Ya Alhamdulillah Nah, misalkan kalau Dinar nya tiba-tiba buka lagi Itu pasti ada alasan lain Kayak gitu Alasannya kan Ya Dinar juga kan belum mampan Harus bekerja Misalkan suka ada kontrak kerja Yang Dinar belum bisa pakai hijab Ya Tapi bukan berarti tidak mau ya Tidak mau Bukan berarti tidak mau Sebenarnya Dinar pakai hijab Ya sebenarnya nyaman gitu loh Kang Sule Cuman Tapi belum siap penuhnya Belum apa ya namanya itu Belum menghayati lah Belum semuanya full Pengen gitu Anggap aja di tahun ini mah Kamu belajarnya Sebulan Siapa tau kan kamu berbalik pikir Ingat Kak Bah Acep Ya Siapa tau ada Iya Kalau rejeki mah kan Tidak tau kan Karena ada Sesuatu yang Tidak mungkin Kamu seperti ini Tapi Kalau menurut Menurut gue ya Mungkin aja Mungkin aja Pasti ada pertolongan dari Tuhan Kalau kita Mau Berbuat baik ya kan Tapi kan Kalau itu mah hak-hak asasi lah Haknya Dinar Mau apapun Cuman Kalau misalkan Kalau sampai Nanti Setelah lebaran Dinar Beri jawab Wah Luar biasa Luar biasa ya Amin Insya Allah Doakan Buat para Subscribersnya Kang Sule Didoakan Nah Itu dia ya Semoga Obrolan kita ini Mendapatkan Barokah Dan juga menjadikan Ilmu untuk mereka Tentang kerja keras Tentang doa Tentang keluarga Tentang karir Dan yang lain-lain ya Dinar Candy Sehat selalu Amin Kam Sule Makasih Ya Saya juga terima kasih Jangan lupa juga Di subscribe ya Punyanya Youtube Dinar Candy Naon gak rana? Iya Aku asok dibantuin Ditonton Ya naon gak rana? Dinar Candy Oh Dinar Candy Oke Dinar Candy Nah ya Di subscribe disini ya Jangan lupa Di like Share Comment Pokoknya mas subscribe Dinar Candy Oke Dinar Hatur Nuhun Sehat selalu Sampai ketemu lagi Nanti kalau sudah tidak corona Kita collab lagi Amin Oke Yuk Waalaikums Salam buat Bah Hacet Iya Iya Nah itu dia kawan-kawan Obrolan Ternyata Dinar Candy ini Perjuangannya luar biasa sekali ya Dari Dari dia suka Dengan DJ Dan dia merasakan Pernah dia menjadi DJ Sangat Banyak sekali godaannya Dia memakai baju seksi itu Bukan karena Keinginan dia Tapi karena Suka dengan musik itu Dan juga Kebutuhan mungkin ya Karena Ya Lebih seksi Lebih banyak duitnya Mungkin seperti itu Tapi dengan perjalanan dia Dia dari mulai Seksi banget Sampai ketahuan sama orang tuanya Terus dia mulai Mencoba untuk Tidak terlalu seksi Dan dia juga berprestasi Di Asia Dia mendapatkan Banyak-banyak Penghargaan Dan semoga Ya Setelah ngobrolan ini Denar Candy kan sudah berhijab Tadi ngomong ya Mudah-mudahan nanti Dia benar-benar Bisa berhijab ya Tapi itu haknya dia Kita tidak Memaksa ya Walaupun berhijab itu Ya wajib ya Karena Kita Sebagai manusia Saling mengingatkan Saling mengingatkan Dan saya Dan saya bingung Kenapa Mbak Acep Menitipkan ke saya Mungkin emosional Kedaerahan Ya Disangkanya Dinar Candy itu tinggal di rumah saya Padahal Dinar Candy itu Bincang Teman Terima kasih telah menonton